Tapi apapun alasannya, tidak ada senyaman apabila kita menggunakan visa sesuai dengan aturan. Kalau dia bekerja, gunakan visa kerja. Kalau dia pelajar, bisa pelajar. Kalau dia memang holiday, visa holiday. Jadinya semua akan nyaman-nyaman saja. Indonesia belum ada yang masuk ke sini dengan visa kerja, bekerja di pabrik. Yang mereka bawa kan banyak masih kerges dari situ. Dan mereka pun kayaknya tidak pakai visa masalahnya. Pakai ikyamed-ikyamed gitu saja. Dan itu kan mereka wajah hampir sama. Bahasa mereka juga kalau bahasa Turki lebih gampang. Accentnya itu lebih masuk ke timbang kita. Mudah-mudahan ini benar juga karena yang ngomong pengacara kan. Kalau sampai ketangkep, itu pemerintah Turki berhak mempenjarakannya selama 6 bulan. Terima kasih. Karena ini sangat banget membantu teman-teman lainnya yang ingin datang ke Turki. Jadi, dari beberapa pertanyaan akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Nah, Bunda sekarang saya mau nanyain. Banyak banget nih sekarang katanya ada mulai lagi tawaran-tawaran bekerja di pabrik. Itu benar ada atau bagaimana, Bunda? Kalau sampai sekarang saya belum tahu ya. Dari saya sendiri tidak ada. Saya pernah mencoba untuk di pabrik besi. Besi pembuatan untuk PLN gitu loh. Kayak gardu, semacam gardu gitu. Kayak apa ya, radiator gitu loh. Hampir-hampir kayak gitu. Itu kita belum bisa ngeluarin visanya untuk orang Indonesia. Apa saya bodoh atau gimana? Saya kurang tahu yang jelas. Kita ditolak visa-visa itu. Akhirnya nggak jadi. Saya ini masih mau mencoba. Saya akan tanyakan lagi, kalau memang syaratnya apa aja rumah tangga itu loh. Kayak kulkas, kayak... Yang berat-berat itu ya Pak? Iya, kayak begitu. Yang mau dicari bagian apanya aja saya juga belum tahu. Baru permintaan aja. Terus habis gitu, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya pekerjanya itu bagian apa aja? Usianya berapa? Terus yang paling utama itu saya akan coba dulu visanya. Mempelajari visanya dulu. Jadi kalau untuk pabrik apapun, saya belum pernah dapet dan yang saya dengar selalu ilegal anak-anak kesini. Kalau memang ada, pasti saya hubungin deh Tete Syari. Walaupun tidak lewat saya, ataupun berarti memang pabrik itu udah... Visa itu udah bisa dikeluarkan gitu loh. Jadi nanti kalau udah oke, artinya udah benar-benar bisa, nanti pasti saya hubungin Tete Syari. Walaupun dia nggak berangkat setidak-tidaknya adalah informasi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan visa itu dari... Walaupun bukan dari pabrik tempat kami kerjasama, mungkin yang lain-lainnya bisa di-share juga. Oh berarti sebetulnya memang ada di sini pabrik yang mempergunakan tenaga kerja Indonesia tetapi bukan legal. Kebanyakan yang saya dengar ilegal. Kebanyakan yang saya dengar ilegal. Kata yang pabrik kardus lah, pabrik apa aja itu, itu yang saya dengar sih ilegal. Belum ada yang keluarin visa. Tidak bisa mengeluarkan visa. Setahu saya, karena perkehatan visa itu kan juga banyak. Untuk perhotelan itu udah jelas bisa kami lakonin karena itu udah memang bertahun-tahun. Udah memang kita dari dulunya... Permintaannya seperti itu. Nah untuk pabrik yang seperti saya bilang saya udah pernah nyoba di Ismit sih. Dan visa nya dua orang udah kami coba nggak bisa keluar. Selalu red, red, red dan mereka nggak ngasih tahu alasannya apa. Seperti itu. Ya kalau dibilang dari pembayaran pajak mereka, mereka udah meliaran pajaknya orang di pabrik besar. Cuma dari mananya juga saya kurang tahu juga. Karena memang kayaknya sih untuk orang Indonesia belum ada yang masuk ke sini dengan visa kerja bekerja di pabrik. Kayaknya itu yang mereka bawa kan banyak masih kerges, apa namanya, kayak dari situ. Dan mereka pun kayaknya nggak pakai visa masalahnya. Pakai ikyamed-ikyamed gitu aja. Dan itu kan mereka wajah hampir sama. Bahasa mereka juga kalau bahasa Turki lebih gampang. Yang action nya itu lebih masuk ketimbang kita kan. Mungkin itu juga yang orang-orang gini nggak curga. Terus orang surya itu kan banyak yang dipekerjakan. Kayak begitu. Mereka pun ini negara orang. Gitu yang punya aturan-aturan sendiri-sendiri. Oh ya ada lagi yang saya ingin sampaikan. Kebetulan kemarin kita sempat ngobrol sama pengacara kami juga. Tentang undang-undang di Turki. Mudah-mudahan ini benar juga karena yang ngomong pengacara kan. Kalau sampai ketangkep itu pemerintah Turki berhak mempenjarakannya selama 6 bulan. Kalau yang maksudnya yang itu yang ilegal? Ilegal. Oke. Jadi dia berhak mempenjarakannya selama 6 bulan maksimum. Jadi selama 6 bulan itu mungkin dia harus ngubungin KBRI, KJRI ataupun keluarga setempat. Sampai clear semuanya. Jadi kalau memang tidak ada yang mengurus dia 6 bulan. Baru akan ke depannya gimana saya kurang tahu. Yang jelas pemerintah Turki berhak menahan Yabancel. Artinya mempenjarakan Yabancel selama 6 bulan. Berhak gitu ya? Ya berhak. Tidak bisa ya? Ya. Kalau misalkan tertangkep dalam proses dia lagi jalan atau lagi kerja atau bagaimana? Apapun alasannya. Apapun alasannya. Kecuali kemarin ada nih anak kita. Si kayak gini. Itu ketangkep. Ketangkepnya karena dia nggak bawa ikiamet. Terus dia bawa ikiametnya ikiamet yang lama. Seperti itu kan karena dia pindahan. Nah disitu itu pun kita masih proses. Kita nggak langsung bisa gini. Jadi dia dari Gucci daerah resi diambil. Baru ke kepolisian. Tapi karena dia resmi dia bisa dikeluarin. Gitu. Memang susah. Tapi itu jadi suatu. Itu udah kepastian ya bun. Karena sekarang gini banyak banget orang-orang tuh coba-coba sebenarnya bun. Karena kok ah nggak nggak mungkin. Walaupun aku nih udah ilegal beberapa tahun-tahun. Nggak kenapa-kenapa sih. Nah itu kan bun. Nah itu kan keberuntungan seperti yang saya bilang. Semuanya tuh keberuntungan. Kadang-kadang yang udah visa kerja aja ketangkep. Ya benar sih bun. Apalagi yang nggak gitu lah. Tapi apapun alasannya. Tidak ada senyaman apabila kita menggunakan visa sesuai dengan aturan. Ya benar sih bun. Seperti itu. Semuanya sesuai aturan. Iya. Kalau visa kerja ya kalau dia bekerja gunakan visa kerja. Kalau dia pelajar bisa pelajar. Kalau dia memang holiday visa holiday. Jadinya semua akan nyaman-nyaman aja gitu loh. Apalagi sekarang sebenarnya masuk Turki loh bebas. Tanpa apapun. Masuk aja? Ya. Masuk. Nggak ada visa. Nggak ada. Kalau itu mereka memang holiday. Dia langsung masuk udah bisa. Oh. Nggak ditanya hotel. Nggak ditanya apa gitu bun? Nggak. Bisa kok langsung masuk. Sret. Tapi nanti itu yang di imigrasi kita di sana gimana yang di Indonesia. Saya nggak tahu. Yang di sini saya bilang. Yang di sini. Masuk. Ulangi itu semua ya kita coba dengan yang. Saya juga pengen kok ada pabrik. Supaya. Karena banyak juga yang nanyain. Banyak tenaga kerja lebih banyak. Iya. Seperti itu. Oke desik. Jadi itulah informasi yang sangat tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Dari Bunda Puspa untuk kita semuanya. Dan tentunya semoga ini bisa menjadi informasi yang sangat berharga untuk kalian. Yang ingin mencoba menjadi tenaga kerja yang harusnya seperti apa yang legal. Jadi semuanya tidak dipersulit kalau semuanya sesuai dengan aturan. Karena sindikat itu terjadi. Kejahatan terjadi itu karena ada kesempatan. Jadi sekarang kita untuk menghapus sindikat itu jelas tidak bisa. Jadi untuk itu marilah kita mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja Indonesia yang memang mempunyai skill. Jadi jangan mau dibodohi. Kita kan keluar negeri berarti orang pinter. Bukan orang bodoh. Kok masa kita orang pinter masih bisa dibodohi. Jadi untuk tenaga kerja Indonesia dimanapun kalian berada tetap semangat. Kehidupan yang lebih baik itu adalah hak semua orang. Dan marilah kita melalui jalur yang resmi. Karena jalur resmi itu tentunya sangat indah. Apa yang kalian cita-citakan insyaallah akan tercapai. Sukses semua untuk kita untuk pekerja mikirannya Indonesia. Dimanapun kalian berada. Salam hangat dari kami dari Istanbul. Bye bye. Bye bye. Dik 0 0 0 Terima kasih.